Menekuni pertanian memang bukan pilihan bagi banyak orang, terutama anak muda. Namun, saya percaya, justru usia muda adalah kesempatan untuk berkreativitas tanpa batas. Berupaya melampaui zona nyaman dan menjawab tantangan ke depan. Saya yakin, tak ada yang sia-sia jika kita berani berbuat dan terus belajar demi kebaikan alam dan sesama manusia. Harapan saya adalah apa yang kita sudah mulai di sini, berdampak positif terhadap pemberdayaan petani dan juga menjaga alam, agar lesari dan berkelanjutan. Karena alam dan manusia harus saling harmonis. Om Shanti 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejumlah bangunan rusak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang berpusat di Giyanyar. Mal pelayanan publik di Kabupaten Jembrane dan Bangli, resmi dibuka untuk memudahkan akses layanan masyarakat. Om Swastiastu Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Selain dua topik utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik telah kami persiapkan untuk Anda. Saya Eka Asputra Dan saya Rahma Karisma, Saudara, berikut Bali hari ini selengkapnya. Berita pertama, Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang terjadi pada Sabtu pagi, mengakibatkan sejumlah bangunan dan tempat suci di Kabupaten Giyanyar mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diprediksi mencapai puluhan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa. Berapa bangunan di sekitarnya. Akibat kejadian ini kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tembok langsung sama genteng, atapnya genteng, penghubung namanya kalau Bali, di kesama pemedal di depan, sama yang di puri tengah, pemedal juga yang di atas, sekitar 3 meteran. Mungkin kalau tukang Bali, ya menghabiskan mungkin sekitar kurang lebih seberjutaan. Kalau yang lain, ya? Ya, yang lain, ya. Selain itu, beberapa rumah warga di Banjar, Dentiyis, Batuan, serta bangunan di SDN 2 Keramas dan SDN 2 Desa Sayan Ubud juga mengalami kerusakan. Gempa ini sempat membuat warga dan para siswa panik. Woyan Sudarsana melaporkan. Gempa bumi berbagnitudo 4,8 mengguncang Bali pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa, namun titik gempa yang berada di 3 kilometer barat daya Gianyar ini menimbulkan kerusakan ringan. Balai Banjar Pane Sibang Gede, Abiansi Malbadum, terdampak gempa yang terjadi pada Sabtu pagi. Genteng bangunan Balai Banjar berjatuhan saat gempa mengguncang. Selain itu, guncangan gempa juga mengakibatkan keretakan pada bangunan pura Balai Banjar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Menurut keterangan warga, gempa yang dirasakan cukup kuat dalam durasi beberapa detik yang mengakibatkan genteng Balai Banjar berjatuhan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Tiga Denpasar menyatakan gempa terjadi pada pukul 7.26 Wita. Dari analisa BMKG menyebut, gempa bumi ini berkekuatan magnitudo 4,8 dengan epicenter terletak pada koordinat 8,57 derajat lintang selatan, 115,32 derajat pujur timur, atau tempatnya berlokasi di darat pada jarak 3 kilometer barat daya Gianyar, Bali, pada kedalaman 22 kilometer. Sementara itu BPBD Provinsi Bali mencatat 26 kerusakan bangunan akibat gempa yang terjadi pada Sabtu pagi. Kerusakan tersebut masing-masing di Kabupaten Gianyar terdapat 9 informasi kerusakan, Kutalin Pasar, 1 rumah rusak ringan di Banjar, Angebaya, Penatih, dan Pasar Timur, hingga Kabupaten Badung, 16 kerusakan. BPBD Provinsi Bali juga tidak menerima ada laporan korban, baik luka maupun korban jiwa. Dampak kerusakan dan korban akan terus diperbaharui oleh BPBD Provinsi Bali. Berdasarkan hasil koordinasi BPBD Provinsi Bali dengan BMKG, tercatat ada sekali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Kami tetap akan menginformasikan, berdasarkan informasi dari BMKG, hingga saat ini dari gempa pertama terjadi satu gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Harapan kita tentu saja tidak terjadi gempa susulan yang besar. Tidak menimbulkan korban jiwa terkait gempa pada pagi hari ini dengan kekuatan 4,8. BPBD akan terus melakukan pembaruan data dampak gempa yang terjadi. pada Sabtu pagi, Yudha Maruta melaporkan. Gempa bumi dengan Magdi Tudu 4,8 yang berpusat di Giyanyar dirasakan hingga ke Kabupaten Klungkung. Ratusan siswa sekolah dasar dievakuasi ke alun-alun ide Dewa Agung Jambi guna mengantisipasi gempa susulan terjadi. Saat terjadi gempa, siswa sekolah dasar negeri 1 Semarapura Tengah Klungkung berlindung di bawah meja. Setelah gempa merada, siswa dievakuasi ke alun-alun depan sekolah guna mengantisipasi gempa susulan. Kepala SD Negeri 1 Semarapura Tengah, Wayan Sudiana mengatakan, setelah beberapa simulasi gempa yang didapatkan sekolah, anak-anak dapat tenang dan mengikuti arahan para guru. Untuk sementara, anak-anak belajar di luar sekolah. Nah, anak-anak sudah mulai bisa tenang, tidak ada yang menangis, sudah menuju titik kumpul yang kita sepakati bersama. Kemudian sekarang kami laksanakan juga kembali untuk sosialisasi gempa tersebut. Titik kumpulnya di mana, Pak? Di kebetulan di sebelah timur dari sekolah ada lapangan yang sangat luas, jadi itu merupakan titik kumpul dari kami bersama. Hingga saat ini, Saudara, belum ada laporan kerusakan dan korban yang diterima BPBD Kelungkung. Dampak gempa terjadi Sabtu pagi. Warga di beberapa desa di Kecambatan Kubu, Karangasem masih mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih dampak dari musim kemarau panjang. PMI Kabupaten Karangasem masih terus menyalurkan bantuan air bersih di dua desa di Kecambatan Kubu, yakni di desa Ban dan di desa Tianyar. Kekeringan dan kesulitan air bersih, dampak kemarau panjang masih dirasakan warga di beberapa desa di Kecambatan Kubu, Karangasem. Kebutuhan air bersih meningkat, terutama warga yang tinggal di lereng bukit, di desa Tianyar dan desa Ban Kecambatan Kubu. Hal ini pun menyusul keringnya sumber-sumber air bersih di wilayah tersebut. Menyikapi hal ini, PMI Karangasem terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga di beberapa dusun di dua desa tersebut, diantaranya di Banjar Dalem, desa Tianyar, dan di Banjar Lundungan, desa Ban Kecambatan Kubu. Medan yang terjal dan akses jalan yang rusak menjadi salah satu kendala yang dihadapi petugas saat menuju ke lokasi desa yang membutuhkan air bersih. Hari ini kembali mendistribusikan 10.000 liter untuk Banjar Dinas Dalem, desa Tianyar, Tengah, Kecambatan Kubu. Total sudah 30.000 liter, yang disalukan dari PMI Karangasem sesuai dengan permintaan dari masyarakat dan arahan dari Bapak Pelindung. Bantuan air bersih di Banjar Lundungan, desa Ban, akan dimanfaatkan oleh 350 kepala keluarga, sementara di Banjar Dalem, desa Tianyar, dimanfaatkan oleh 300 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Jemberana terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan mal pelayanan publik Jemberana. Keberadaan MPP ini menjadi solusi strategis dalam menyediakan berbagai layanan. Dalam mal pelayanan publik Pemkap Jemberana setidaknya terdapat 23 macam layanan. Satu instansi pemerintah Provinsi Bali, termasuk 14 instansi daerah dan 8 instansi vertikal BUMN dan BUMD yang semuanya dapat diakses dalam satu atap. Salah satu layanan unggulan di MPP Jemberana adalah pelayanan imigrasi kelas 2 TPI Singeraja untuk pengurusan paspor baru dan pergantian paspor, sehingga masyarakat Jemberana tidak lagi ke Singeraja atau Denpasar untuk mengurus paspor. Cukup diselesaikan di MPP Jemberana. Bupati Jemberana Inengah Tamba mengatakan keberadaan MPP di Kabupaten Jemberana merupakan sebuah keharusan yang akhirnya dapat terwujud. Dirinya berharap MPP ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, transparansi, kenyamanan, dan akuntabilitas pelayanan. Di sini, kami arahkan masyarakat Jemberana sudah membiasakan diri sekarang untuk datang, mengurus, karena kita sudah sediakan tempat yang harus berpresentatif dan tidak lagi mesti harus pindah ke satu meja, ke meja yang lain, dan nunggu lagi besoknya diurus lagi. Jadi, satu hari itu sudah bisa selesai. Cukup membantu, karena lumayan dekat jadinya. Biasanya saya kalau mengurus itu harus ke Singaraja atau ke Grandpasar, tapi seringan Singaraja. Jadinya kalau ada di negara kan lebih cepat, lebih dekat. Sob launching ini menurut Bupati Tamba merupakan tahap awal sebelum Grand Opening yang direncanakan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh Menteri PAN-RB. Dengan adanya MPP ini, diharapkan masyarakat Jemberana dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, terintegrasi, dan efisien di satu lokasi. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jemberana, Imade Gede Budiarta, mengatakan MPP ini merupakan mandatori dari Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Sementara itu, Saudara Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli dibuka dan diresmikan oleh Asisten Tiga Sekda Provinsi Bali. Keberadaan Mall Pelayanan Publik ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Peresmian Mall Pelayanan Publik dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyuman Sedana Arte, Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, Jajaran Prokom Pindah Bangli, Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli, serta pihak terkait. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli memiliki 12 outlet dan 7 gerai. Berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, perbankan, kejaksaan, KPP Pratama Gianyar, BPN, Pertanahan, dan pelayanan lainnya. Peresmian Mall ini ditandai dengan pemukulan kentongan serta peneratanganan prasasti. Kemudian dilanjutkan pemotongan pita dan peninjauan loket dan gerai yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli. Keberadaan Mall Pelayanan Publik ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bangli untuk mempercepat pelayanan publik dengan menyediakan sarana satu pintu. Jadi mudah-mudahan bisa memakai akses percepatan pelayanan dan tetap dampaknya nanti dengan peningkatan perekonomian Kabupaten Bangli. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan terus meningkatkan berbagai fasilitas. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik. Terkait hal tersebut, PN terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dari beberapa tetap muka kita dengan pemuda di Kabupaten Bangli, salah satu usulannya adalah bagaimana keimigrasian itu bisa ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli. Kita akan bicarakan dengan imigrasi sendiri, walaupun tidak ada kantor setiap hari di sini, tetapi minimal misalnya seminggu sekali. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangli, diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Bangli dapat terus berkembang dan maju ke depannya. Ipu Turatna melaporkan. Fasilitas jalan terusan yang terletak di Kaki Tebing Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi, Kecamatan Mendoyo Jembrana, dilaksanakan prosesi ritual melaspas pada Jumat 20 September 2024. Rangkaian ritual ini juga diiringi oleh pementasan Tari Rejang Renteng dengan jumlah 560 orang penari. Upacara melaspas dipuput ide peranda istri dari Gria Gede Taman Sari Tibu Sambi. Untuk diketahui jalan terusan ini kondisinya curam, sehingga menyulitkan pemangku dan pemedak yang tangkil ke Pura. Dengan perbaikan yang dilakukan, akses pemedak untuk sembayang dan melaksanakan liatnya sudah dimudahkan. Jalan tersebut juga menghubungkan Pura Segara, Pura Gua Dasar, dan Pura Gua Tirte yang berada di Kaki Tebing Pura Luhur Rambut Siwi. Selain mempermudah akses ke beberapa puro yang ada di Kaki Tebing Pura Rambut Siwi, proyek jalan yang dikelilingi Tebing Alami tersebut rencananya menjadi sebuah destinasi wisata baru di Kabupaten Jebrana. Menurut Bupati Jebrana, Inengah Tambel, pembangunan jalan ini juga memanfaatkan keindahan alam sekitar sebagai daya tarik wisata. Proyek yang didanai bantuan kewangan khusus BKK Kabupaten Badung ini akan memudahkan akses menuju Pura-Pura Suci di kawasan Pura Rambut Siwi. Ada dua hal yang kita pikir, satu berkaitan dengan pembedak yang sudah, sama saya ini yang sudah lansia ya, jadi niat untuk bakti di bawah itu, ya karena medannya sangat berat yang existing yang sudah lama, jadi bisa mereka mengurungkan niatnya bakteri yang sudah berada. Ini memprihatinkan. Kemudian duga ini bagian daripada membuka destinasi wisata Jebrana. Nah ini menunjukkan bahwa semangat ini kemudian juga akan menjadi sebuah destinasi di Kabupaten Jebrana dan juga membantu memudahkan pembedak untuk bisa bakti ring sor, ring bawah. Karena banyak burung yang ada di bawah. Itu tunjukannya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jebrana Iwayan Sudiarta menuturkan, secara teknis pembangunan akses jalan simpang Pura Luhur Rambut Siwi menuju tiga puro yang berada di kaki tebing sudah sesuai perhitungan dan segi perencanaannya. Proyek yang didanai bantuan keuangan khusus Kabupaten Badung ini akan memudahkan akses menuju Pura-Pura Suci di kawasan Pura Rambut Siwi. Ikutu Timi Mulyadi melaporkan. Komandan Korem 163 Wirasatya ingatkan personel TNI untuk jaga netralitas. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Kepala Desa Kepala Desa Eh 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 ngut, Cahaya kijol nih ngut jak bintit caro anak super siper sibuk duen. Biasa man, dicangka kantor Kepala Desa man, mumpung lewat. Memang ada pembanggian beras raskin duen janin ngut. Waduh, isin polon mana jak pragat bantuan duen. Ingin nawang, apang watusin ketinggalan kereta. Weh man, ingetan tanggal 27 November ini man, akan dilaksanakan pil kada 2024 secara serta. Memilih bupati dan wakil bupati tabanan. Dan memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Weh! Hati mabah? Jak bongol kuping wawlian sewayu ya pil duen. Hati gitu? Pil pres, pil gup, pil kada, jak pil duen dan makacahan. Ada bisnis nih ngut. Yang sing ada bisnis wajak, gul put duen mau janin. Wah, justru dalam pil kada imin man, kita menghindari yang namanya Manipulite. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas. Bukan pemimpin karena uang. Oke, betul, wah. Wah, semua ya terdaftar dari pemilih tetap nih ngut. Gampang janin man. Gumi subuh canggih. Jek klik duen di google. Cek dpt online.kpu.go.id. Tur ingetan. Apa? Pil kada tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Keputaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan gul put. Jangan. Terima kasih. Ketua KPU dan Pasar, Dewa Ayu Sekar Anggara ini mengatakan, proses penetapan DPT dilakukan secara cermat, akurat, dan termutakir dengan mempertimbangkan masukan, saran perbaikan, tanggapan masyarakat, analisa data ganda saat coklat, serta masukan dari berbagai pihak. Pada rapat pleno kali ini, KPU dan Pasar menetapkan jumlah DPT Kota dan Pasar yakni sebesar 507.561 orang pemilih, dengan 247.972 pemilih laki-laki, dan 259.589 pemilih perempuan. Jumlah pemilih yang ditetapkan ini tersebar di 4 kecamatan, 43 desa, kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 1.001 TPS. Penetapan DPT ini juga telah melalui pembersihan data dari pemilih dengan nik ganda dan pemilih baru atau karena perpindahan penduduk. Sebagai tahapan selanjutnya, KPU dan Pasar juga membuka pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB bagi pemilih yang ingin mengurus pindah memilihnya karena beberapa alasan dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat KTP pemilih. Namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh warga yang alamat KTP-nya dalam Provinsi Bali saja. Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karangasem secara resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2024 dengan total 392.702 pemilih. Keputusan tersebut diambil melalui rapat reno terbuka bersama dengan Bawaslu Karangasem, tim pasangan calon dan juga pihak terkait lainnya. Dalam rapat plenu terbuka tersebut, KPU Kabupaten Karangasem menetapkan Daftar Pemilih yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 392.702 pemilih. Dari total pemilih tersebut, 196.358 orang laki-laki dan 196.344 orang adalah perempuan. Dengan rincian data pemilih yang mencakup 8 kecamatan, 78 kelurahan desa, dan 857 tempat pemutatan suara. Menurut Ketua KPU Karangasem, Iputu Dharma Budiase, penetapan jumlah DPT ini merupakan hasil dari perbaikan dari data pemilih sementara yang kemudian dilakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP yang telah dilakukan panitia pemilihan di tingkat kecamatan masing-masing wilayah. Sekarang final hari ini kita plenokan terkait dengan penetapan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2004 sebanyak 392.702 pemilih dan itu tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Dalam pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tersebut, KPU Kabupaten Karangasem juga membahas terkait rencana penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada Pilkada tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 22 September 2024. Putra Widyarsana melaporkan. Jumlah pemilih di Kabupaten Badung pada Pilkada Serentak 2024 ini meningkat sebanyak 9.000 lebih pemilih dibandingkan saat pemilu Februari 2024 lalu. Hal ini disebabkan karena adanya pemilih baru hingga pemilih yang pindah memilih ke Kabupaten Badung. KPU Kabupaten Badung telah menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 dengan berjumlah 412.434 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan dan 62 desa kelurahan. Jumlah rekapitulasi DPT ini meningkat sebanyak 9.108 pemilih dibandingkan pada pemilihan umum pada Februari 2024 lalu yang berjumlah 403.326 pemilih. KPU Badung menyebut kenaikan jumlah pemilih ini diruminasi oleh pemilih baru atau pemula serta adanya pemilih yang pindah memilih termasuk dari adanya anggota TNI Polri yang pensiun. Terkait adanya saran, tanggapan, serta perbaikan untuk DPT dari Bawaslu, Ketua KPU Badung menyatakan sudah ditindaklanjuti seperti adanya data ganda dan memberikan status tidak memenuhi syarat TMS kepada pemilih yang meninggal dunia. Ketenaikan itu dari mana? Ada di dalam DPSAP yang kita TMS-kan, ada juga pemilih baru yang masuk. Pemilih barunya dari mana memang pindah ke Badung dengan KTP baru di Badung selama DPSAP, TNI atau Polri yang sudah pensiun, kemudian yang 16 tahun sekarang sudah menjadi 17 tahun dan kebetulan untuk data meninggal sudah sama di mana menurut pencatatan Bawaslu itu sudah harus di TMS-kan dan kita di sini sudah TMS-kan yang di Mewi dan di Kudus Selatan. Terkait ditemukannya data ganda yang beralamat di lingkungan Kuanji dan lingkungan Tengah Luklu, Bawaslu Badung meminta KPU Badung menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Memang kami perlu pertanyakan apakah data ganda itu seperti apa. Tadi sudah dijawab soal dari teman-teman KPU dan kami sudah minta dituangkan ke dalam BA Pleno supaya nanti tidak ada anggapan bahwa itu orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan itu pasok orang yang berbeda karena tempat tanggal lahirnya tadi berbeda dan lingkungannya juga berbeda. Berdasarkan penetapan daftar pemilih tetap, untuk pemilihan kepala daerah diketahui pemilih TMS berjumlah 1.370 orang, pemilih baru sebanyak 1.455 orang, dan pemilih dengan status ubah sebanyak 2.296 orang. Indra Wijaya melaporkan. KPU Kabupaten Kelungkung menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada Serentak 2024 sebanyak 168.793 pemilih. Jumlah DPT ini meningkat dibandingkan pada pemilu bulan Februari 2024 yang lalu. Setelah dilakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan tingkat desa dan kecamatan, KPU Kelungkung melanjutkan dengan rapat pleno penetapan DPT untuk Pilkada 2024. Berdasarkan hasil pleno saudara, ditetapkan 168.793 pemilih. Pemilih perempuan berjumlah 85.725 pemilih, dan pemilih laki-laki 83.068 pemilih. Dari pleno ini juga terungkap jumlah DPT meningkat dibandingkan pemilu pada Februari 2024 yang terdata sebanyak 167.052 pemilih. Dari pemilu kemarin, ada peningkatan jumlah pemilih. Pemilih dari pemilih baru ataupun pemilih potensial yang tidak menurut syarat, itu adalah pemilih yang meninggal dunia. Hari ini kita menetapkan DPT, semua DPT tersebut melalui proses. 1741 pemilih pada Pilkada Serentak bulan November mendatang berasal dari pemilih pemula. KPU Kabupaten Bangli menetapkan jumlah daftar pemilih tetap, Pilkada Serentak 27 November 2024 di Kabupaten Bangli, sebanyak 196.044 pemilih. Angka ini menunjukkan penurunan dari jumlah daftar pemilih sementara yang ada. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bangli, Niputu Anom Janu Wintari mengatakan, DPT yang ditetapkan mengalami penurunan dari jumlah DPS yang ditetapkan. Sebanyak 196.372 pemilih, setelah melalui beberapa proses terjadi penurunan 328 pemilih, sehingga DPT yang ditetapkan menjadi 196.044 pemilih. Penurunan terjadi dikarenakan beberapa hal, mulai dari pemilih tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, pemilih ganda, di bawah umur, serta pindah domisili. Selain itu juga ditemukan pemilih baru sebanyak 409 pemilih yang berasal dari TPS khusus dan pemilih yang berkat TP Bangli baru. Selanjutnya, DPT yang telah ditetapkan akan diumumkan ke desa-desa mulai 22 September. Penurunan dari DPS menuju DPT sebanyak 328 itu disebabkan karena ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pertama, karena meninggal, kemudian ganda, salam perbaikan dari bawah aslu, kemudian di bawah umur, kemudian pindah domisili antar kabupaten yang harus kita TMS-kan. Itu semuanya berjumlah 737 pemilih. KPU Bangli juga melayani masyarakat yang akan pindah memilih mulai 17 sampai 20 November 2024. Diharapkan masyarakat ikut berperan aktif untuk memastikan diri sudah masuk dalam daftar pemilih untuk kelancaran pilkada 2024 di Kabupaten Bangli. Putu Ratna melaporkan. Pelaporan dana kampanye menjadi keharusan bagi bakal pasangan calon kepala daerah yang turut berkontestasi dalam pilkada serentak 2024. Jika tidak melakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi hingga tidak diberikan rekomendasi untuk pelantikan. Komisioner KPU Kabupaten Bandung Dwi Suwarna menyampaikan terkait kewajiban dari bakal pasangan calon untuk menyampaikan seluruh laporan dana kampanye. Batas akhir penyetoran laporan dana awal kampanye pada 24 September 2024 atau satu hari sebelum memasuki masa kampanye. Bila sampai batas waktu tersebut bakal pasangan calon tidak menyetorkan laporan awal dana kampanye atau LADK, akan ada sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan kampanye. Berikutnya apabila tidak menyetorkan laporan pemberi sumbangan dana kampanye atau LSDK akan mendapat peringatan tertulis namun masih diberikan kesempatan 3 hari untuk melaporkan sumbangan dana kampanye dan memperbaiki laporan tersebut. Apabila sampai batas waktu tidak melaporkannya laporan pemberi sumbangan dana kampanye atau LPSDK, sanksi yang dikenakan bagi bakal pasangan calon tidak diberikan rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu jika tidak melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK hingga tidak menutup rekening khusus dana kampanye atau RKDK maka pasangan calon tidak ditetapkan sebagai paslon terpilih hingga diumumkan kelaman media sosial. Ketika contohnya misalnya tidak melaporkan laporan awal dana kampanye terakhir tanggal 24, kami akan memberikan toleransi sampai maksimal 7 hari dimana dalam proses 7 hari mereka harus melengkapi laporan awal dana kampanye tersebut. Dan pada saat itu kami juga memberikan peringatan tertulis dan sanksinya adalah mereka tidak boleh ikut dalam masa kampanye tersebut. Sanksinya termasuk juga adalah saksinya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Sumber dana kampanye bagi pasangan calon yang diizinkan pertama adalah sumbangan dari partai politik yang mengusung atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Sumber yang kedua dari pasangan calon sendiri dan yang ketiga sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. Terhadap jumlah dari sumbangan tersebut yang pertama dari pasangan calon tidak terbatas dari partai pengusung tidak terbatas dari partai politik non-pengusung batasannya 750 juta rupiah dan dari perseorangan batasannya 75 juta rupiah. Indra Ujaya melaporkan. KPU Kabupaten Gianyar menetapkan DPT untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta bupati dan wakil bupati Gianyar periode 2024-2029 sebanyak 392.342 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 131 pemilih dibandingkan DPT pemilu 14 Februari lalu. Dari 392.342 pemilih tersebut terdata pemilih laki-laki sebanyak 193.415 orang dan pemilih perempuan 198.927 orang. Jumlah DPT Pilkada mengalami penurunan 131 orang dari DPT pemilu dan Pilpres yang berjumlah 392.473 orang. Penetapan DPT di Kabupaten Gianyar ini telah melalui serangkaian tahapan. Ketua KPU Gianyar Iwayan Muro mengakui data pemilih tahun ini sangat dinamis akibat tingginya mobilitas penduduk di Kabupaten Gianyar. Proses itu berjalan dengan lancar, aman dan tidak mendapat tanggapan dari LO, Parti Politik, baik paket kata maupun paket aman semua bisa menerima dan bukan juga dari bawah selu Bianyar tidak memberikan catatan terkait hal itu namun dari bawah itu hanya menyampaikan semua proses itu supaya dituangkan di dalam apa namanya kronologis sehingga semua masyarakat bisa mengetahui. Dari daftar pemilih tetap ini nantinya akan disebar ke 873 tempat pembungkutan suara yang ada di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Gianyar. Sedangkan untuk warga binaan KPU Gianyar menyediakan satu TPS khusus yang ada di rutan Gianyar. Oyan Sudarsane melaporkan. Tahapan Pilkada Serentak 2024 terus bergulir sodara. Kerjasama suruh pihak sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman. Untuk itu Komandan Korem 163 Wirasatya menekankan netralitas dan juga komitmen TNI dalam menjaga Pilkada berjalan sesuai dengan harapan bersama. Hal tersebut disampaikan Danrem 163 Wirasatya Brikjen TNI Ide Ideo Agung Hadi Saputra saat berkunjung ke Kodim 1626 Bangli. Sejak bertugas sebagai Danrem bulan Agustus lalu pihaknya terus memberi arahan kepada jajaran Kodim di seluruh Bali untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas. Terlebih saat ini sedang berlangsung tahapan Pilkada Serentak 2024. Danrem menekankan agar personil ASN dan TNI agar tetap netral tidak memihak salah satu paslon. Karena sebagai aparat keamanan dituntut selalu menjaga situasi tetap kondusif. Dalam menyukseskan perkhidmatan Pilkada Serentak ribuan personil TNI disiagakan dengan tetap bersinergi bersama aparat kepolisian serta pihak terkait lainnya. Kita sebagai aparat Bantaran Nasional Indonesia Angkatan Darat berkaitan dengan Pilkada nanti netralitas saya paling utamakan tersebut dengan arahan dari Bapak Panglima maupun dari pimpinan TNI yang akan darat termasuk juga pimpinan dari Panglima TNI. Kita harus jaga betul perkaitan dengan itu saya menegaskan bahwa disini bahwa siapapun diantara A atau B yang menang Bali harus sama. Diharapkan dengan komitmen TNI dan seluruh pihak terkait seluruh proses Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai harapan masyarakat. Putu Ratna melaporkan. Saudara PON ke-21 Aceh Sumut resmi ditutup dan Provinsi Bali peringkat ke-7. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah bersama kami. TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa Ini adikku umurnya cuma beda satu tahun dariku tapi terlalu minta dibantu. Ternyata adik stunting gagal tumbuh gagal berkembang dan juga sakit-sakitan Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita jangan sampai tumbang Pantau tumbuh kembang anak cegah stunting sejak dini. Ternyata Terima kasih telah menonton Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saudara-saudara masih bersama Bali hari ini Cabang olahraga Get Ball mencatat sejarah baru pada PON ke-21 tahun 2024 Di Aceh Sumatera Utara dengan memberikan kontribusi 3 medali emas untuk kontingen Bali Cabang olahraga Get Ball yang untuk pertama kali dipertandingkan Tim Get Ball Bali langsung tancap gas dengan 3 medali emas dan 1 medali perak Babak final yang berlangsung di lapangan Get Ball Sumatera Utara Medali emas diraih pada nomor Tunggal Putri melalui Ninyoman Tri Utami Gana campuran yang diperkuat Niwayan Riantini dan Imade Air Langga Wiguna Dan nomor Triple Putra yang diperkuat IKDR Tane, Imade Sudarma Palgune, Pandinyoman Sulaksana Putra Serta Iputu Mandi Perdana Sedangkan 1 medali perak disumbangkan Clinton Suharto di nomor Tunggal Putra Ketua Mumpeng Prop Pergasi Bali Igusti Ngura Adnyana memberikan apresiasi dengan semangat juang yang ditampilkan atlet Bali Memang diunggulkan, memang diunggulkan tapi tadi kejadian tadi kita sebenarnya semua sudah hopeless dengan kejadian itu Kalau di Gana Campuran? Di Gana Campuran lebih optimis karena Air Langga dan Riantini kok menyatu sekali Riantini demikian tenangnya atas perlindungan Air Langga Mereka menjadi kompak luar biasa Di sana lebih optimis kami dari Pergasi Bali Walaupun sempat tertinggal 13 poin di babak pertama Tim Gatbol Bali dapat bangkit di babak kedua Sekaligus meraih kemenangan dengan 25 poin Igusti Ngurah Mertiase melaporkan Saudara pertandingan cabang biliar berlangsung di Pardedi Hall Medan Sumatera Utara Atlet biliar Bali mengakhiri seluruh pertandingan dengan raihan medali perak Pertandingan hari terakhir cabang biliar babak final Snooker perorangan Putra nomor 6 Red Atlet Bali harus puas dengan medali perak Pebiliar Iputu Edi Wirawan yang sebelumnya meraih medali emas di nomor snooker ganda putra Harus puas di posisi dua setelah kalah dari pebiliar tuan rumah Sumatera Utara Manager Weli Sudarno sebelumnya menumpukan tambahan medali emas di nomor ini Namun harus puas meraih medali perak Pada pertandingan terakhir Putu Wirawan sudah bermain maksimal Namun atlet tuan rumah lebih dapat menguasai jalannya permainan Sekaligus menggondol medali emas Evaluasi kami adalah di nomor pool Yaitu pool putra maupun putri saat ini Karena di pond kali ini kami di pool belum bisa mempersembahkan medali Kayaknya di nomor snooker Evaluasi Satu sisi karena memang harus kita akui kita harus ada regenerasi Karena pemain kita rata-rata sudah berusia Semua dan di pool juga persaingan ketat Dan kita harus menambah jam terbang dan kekurangan jam terbang Prestasi cabang olahraga Biliar Bali Pond Aceh Sumut Secara keseluruhan berhasil membukukan dua medali emas Dua perak dan satu medali perunggu Sementara cabang olahraga karate pada hari terakhir Mempertandingkan nomor komite bergu putra dan putri Bersaing dengan tuan rumah Sumatera Utara DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat Tim bergu putri Bali mampu tampil dengan performa terbaik di babak awal Dan meraih nilai sempurna dan mengantarkan ke babak final Di babak final Bali bertemu dengan tim tangguh dari DKI Jakarta Sehingga Bali harus puas dengan medali perak Dengan demikian tim karate pon Bali mengoleksi satu emas, dua perak dan enam perunggu Igu Stimurah Mertiase melaporkan Pada cabang Tarung Derajat yang dipertandingkan di pon ke-21 Aceh Sumut Tim Tarung Derajat Bali berhasil meraih tiga medali emas dari Tarung Bebas Putra Pertandingan berlangsung di Balemesuraya Aceh, Kota Banda Aceh Di mana partai final dalam sembilan nomor Tarung Bebas memperebutkan sembilan medali emas Medali emas pertama diraih Madi Reva Linggawi Bawa di kelas Tarung Putra 52,1 hingga 55 kg Setelah mengalahkan Petarung Kalimantan Timur Jepri Adrianus dengan kemenangan 2-1 Medali emas kedua diraih Igu Stimurah Bagus Mertiasewijaya di kelas Tarung Putra 61,1 sampai dengan 64 kg Dan medali ketiga diraih Andri Surya yang turun di kelas 75,1 sampai dengan 80 kg Tarung Putra Sementara itu medali perak diraih Petarung Gedediki Handika Putra di kelas Tarung Putra 58,1 sampai dengan 61 kg Dan diputu Mita Yobi di kelas Tarung Putri 45,1 sampai dengan 50 kg Medali perumbu diraih Komang Herda Yandika di kelas 64,1 sampai dengan 67 kg Tarung Putra Nimade Yogi Astrini kelas 54,1 sampai dengan 58 kg Putri Dan Kadek Krishnadewi kelas 62,1 sampai 66 kg Putri Sekretaris Umum Kodrat Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan Target medali yang diraih menurun dari PON Papua Di mana Bali membukukan 4 medali emas Tim Tarung Derajat Bali PON ke-21 Aceh Medan 2024 Mencatatkan 8 medali yaitu 3 medali emas, 2 perak dan 3 medali perunggu Igu Stinggurah Mertiase melaporkan Sedara tim Kempo Bali menambah 1 medali perak untuk kontingen PON Bali Sebelum penutupan pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumut pada Jumat 20 September 2024 Dalam laga final yang berlangsung di Gorkoni Aceh Medali perak diraih Gede Sukaryase di kelas Randori 70 kg Putra Setelah kalah dari Kensi, Papua Barat Daya, Stephen Lee Sebelumnya Kempo Bali telah menyumbang 2 medali emas Ketua Umum Pengurus Provinsi Persaudaraan Sorenji Kempo Indonesia Pengprop Perkemi Bali, IGD Agung Sindu Putra Mengapresiasi capaian prestasi terbaik PON Aceh Sumut Dimana Kempo memenuhi target 2 medali emas dan 1 perak Manager tim Kempo PON Bali, Fredrik Bili menyatakan Bali juga menargetkan medali emas pada Sukaryase, selaga terakhir Namun gagal dan harus puas dengan medali perak Dan prestasi ini juga merupakan target yang diberikan oleh para pengurus Maupun PONI Bali, yaitu 2 medali emas Kita bersyukur target yang diberikan tersebut Kempo Bali berhasil meraihnya dan memenuhi tersebut Dan itu juga tidak lepas dari seluruh luar restu dari masyarakat Bali Tim pelatih Kempo PON Bali, Madi Dendi Mandiasa menyatakan Raihan 2 emas dan 1 perak merupakan bukti keseriusan para Kensi Menjalankan program latihan dalam pelat DAPON Bali kurun waktu 2 bulan Igu Stimurah Mertiasa melaporkan Beberapa cabang olahraga yang menjadi kekuatan kontingen Bali Pada PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara Membuat kejutan dengan meraih medali emas Persaingan para atlet pada pekan olahraga nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara Sangat ketat dalam setiap cabang olahraga Bahkan terdapat kejutan baik pada cabang olahraga yang diunggulkan Namun gagal meraih medali dan juga atlet pepan atas nasional yang gagal mendulang medali emas Seperti yang dialami kontingen PON Bali Beberapa cabang olahraga yang tidak diunggulkan di luar dugaan meraih medali emas Di sisi lain atlet yang diunggulkan justru mengalami penurunan performa Yang berpengaruh terhadap torehan prestasinya di ajang multi-event 4 tahunan ini Ketua Kone Bali Igu Stimurah Oko Darmawan mengakui Adanya beberapa cabang olahraga dan atlet yang tidak mampu bersaing meraih medali yang diharapkan Di sisi lain ada pula cabang olahraga membuat kejutan di luar prediksi sebelumnya Aslinya ada beberapa kejutan, beberapa sejarah yang harus kita catat Dan mudah-mudahan yang lainnya bukan berarti gimana juga berusaha maksimal Tapi karena di PON ini kan suasananya itu sangat-sangat berbeda Jadi sehingga atlet yang sudah mendapatkan ya selamat Jadi atlet yang masih sedang berproses ini jadi mudah-mudahan bisa mencapai yang terbaik Dan masih yang mungkin yang masih belum mendapat medali Jadi masih ada waktu, the next battle Kone Bali telah memiliki beberapa catatan bagi cabang olahraga dan atlet yang gagal dalam mencapai target Menurut Oko Darmawan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada setiap cabang olahraga dan para atlet PON Bali Igu Stimurah Merteyase melaporkan Pekan olahraga nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara resmi ditutup pada Jumat malam Di Stadion Utama Deli Serdang, Sumatera Utara Acara penutupan ditandai dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas dari Sumatera Utara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Prof. Muhajir Effendi Mewakili Presiden Jokowi Dodo secara resmi menutup perhelatan olahraga multi-event 4 tahunan ini Pertunjukan seni budaya khas Sumatera Utara menghibur masyarakat setempat Dan kontingen dari 38 provinsi di tanah air Sementara untuk prestasi pada PON ke-21 2024 Aceh Sumut Para kontingen menunjukkan jati dirinya menjadi yang terbaik di setiap nomor yang dipertandingkan Yang mengantarkan Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali emas terbanyak Yaitu 196 medali emas, 163 perak dan 180 medali perunggu Posisi kedua DKI Jakarta dengan 184 medali emas Jawa Timur di posisi ketiga dengan 146 medali emas Sementara tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh masing-masing menempati posisi ke-4 dan ke-6 Di bawah Jawa Tengah di urutan ke-5 Sementara kontingen Bali harus puas di posisi 7 dengan raihan 36 medali emas, 38 perak dan 60 perunggu Wakil Ketua KONI Bali Marioto Subekti menyatakan bangga dengan perjuangan keras dilakukan atlet Bali Hingga dapat mengoleksi 36 medali emas Namun demikian beberapa catatan dimiliki pengurus KONI untuk dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh Kami melihat seluruh atlet kontingen Bali sudah melakukan terbaik Berbuat secara maksimal Sehingga hasil akhir pada hari ini adalah dengan memperoleh 36 medali emas, 38 perak dan 60 perunggu Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan perolehan medali Namun demikian kami juga melihat ada beberapa cabar olahraga yang memang perlu dimaksimalkan Dan ini menjadi evaluasi ke depan sehingga kita bisa lebih baik Kontingen Bali PON ke-21 di Aceh Sumut 2024 mengikuti 49 cabang olahraga dari 60 cabar yang dipertandingkan Dari jumlah tersebut hanya 18 cabang olahraga yang mampu memberi kontribusi medali bagi kontingen Bali Igu Sitingurah Mertiase melaporkan Jangan lupa untuk menonton! Jurnalistik Kodam 9 Udayana mengunjungi TVRI Stasiun Bali Pelatihan ini bertujuan untuk melaksanakan publikasi dan kehumasan secara mandiri di masing-masing badan pelaksana di lingkungan Kodam 9 Udayana Kunjungan para peserta pelatihan jurnalistik, fotografi dan videografi ke TVRI Bali Selain menyaksikan proses produksi televisi secara langsung Sekaligus mengimplementasikan teori selama pelatihan dengan praktek di lapangan Kepala penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Agong Udayana mengatakan Kebutuhan publikasi dan kehumasan di masing-masing badan pelaksanaan Kodam 9 Udayana sangat diperlukan Oleh karena itu, selain teori yang telah didapatkan, para peserta juga perlu melihat secara langsung kinerja jurnalistik di lapangan Seperti yang dilakukan TVRI Bali Kedepan kita berharap supaya masing-masing balak ini bisa melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi mandiri Jadi tidak harus selalu bersandar kepada pendam karena pendam memang personil terbatas Jadi kita merasa suatu hari badan pelaksana harus punya personil-personil dan bagian yang membidangi tentang publikasi dan kehumasan 22 peserta selain dari badan pelaksanaan Kodam Juga dari satuan yang dibuah kendali langsung pangdam Seperti Yon 900 Rider, Yon Zipur, serta Detasemen Cavaleri dan Detasemen Intelligent Haris Bude melaporkan Dan saudara berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 22 September 2024 Yang disampaikan perakirawati BBMKG Wilayah Tiga Denpasar, Diana Hikmah Halo pemirsa TVR Bali, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Provinsi Bali berlaku untuk tanggal 22 September 2024 Dimana cuaca secara meniprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan secara tidak merata dapat terjadi di wilayah Bali bagian barat dan juga tengah pada siang atau sore hari Lalu seudara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius Dan juga angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1 meter Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter Demikian informasi cuaca dari BBMKG Wilayah Bali Dan selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Terima kasih Saudara demikian Bali hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan TVRI